Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelocot eh nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi ya tidak dapat menerima pesan email ya dari aplikasi gmail ya atau tidak dapat menerima email masuk dari aplikasi gmail nah untuk mengatasinya itu sangat mudah sekali ya teman-teman nah untuk teman-teman yang mengalami kejadian berikut bisa menyimak tutorial berikut ini nah langsung saja kita masuk ke tutorialnya pertama masuk ke menu hp kita kemudian cari aplikasi gmail di hp kita ya teman-teman cari aplikasi gmail kemudian kalian klik dan buka nah setelah masuk di aplikasi gmail kalian klik garis 3 pojok kanan ini ya pojok kiri maksudnya ya teman-teman klik nah kemudian disini kalian scroll seperti ini dan cari pengaturan atau setelan teman-teman klik setelan nah kemudian disini kalian pilih ya email yang tidak dapat menerima pesan ya atau chat ya teman-teman ya nah ini contoh email saya yang tidak bisa menerima pesan email ya teman-teman saya klik nah kemudian disini kalian bisa menyekrol seperti ini lalu kalian cari yaitu bagian bawah ya kita cari dulu nah ada sinkron gmail nah ini kalian checklist ya teman-teman seperti ini nah kemudian nanti secara otomatis saat ada pesan email masuk dari email kalian ini akan terhubung ya atau terbuka seperti itu nah kemudian kalian scroll juga ya bagian status per kalian kemudian ini aktifkan sinkron ya teman-teman nah nanti secara otomatis ya kalian masuk ya kalian aktifkan sinkron ini ya teman-teman ya nanti secara otomatis saat ada email masuk ke hp kalian akan muncul notifikasinya nah begitulah cara mengatasi ya notifikasi email tidak muncul di aplikasi gmail ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba sekian assalamualaikum